Ini nggak ada lampunya, terus nggak ada spionnya, nggak ada spion, dan nggak ada ininya, nggak ada wipernya juga nih guys Ada efek-efek karatnya ya guys ya, dan ada efek-efek baretnya nih guys ceritanya Halo guys, kembali lagi di Noverion 25, dan hari ini kita udah episode keempat dari Fast and Furious Dominic Toretto nih guys Kali ini kita akan meng-unboxing 1950 JV Fleetline nih guys, kira-kira sekeren apa Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar aku semangat bikin videonya guys Oke, ini dia Fast and Furious Dominic Toretto JV Fleetline nih guys Ini bentuknya agak lain dari yang lain, ini karena bentuknya ya gini ya guys ya Agak aneh juga, tapi unik gitu guys, ini kayak ada efek-efek kotornya, kira-kira sekeren apa gitu ya guys ya Langsung aja kita review dari blisternya terlebih dahulu nih guys Ini ada tulisan Hot Wheels yang warnanya silver, ada tulisan H&R 88, ini nomor 4 dari 5, dan ini ada tulisan Fast and Furious Dominic Toretto nih guys Terus ini ada interiornya dari garasi, kayak buat jadiin bengkel gitu ya guys ya Terus disini ada penampakan mobilnya seperti ini ya guys ya Uh, dan ini ada tulisan Chevy Fleetline Terus disini penampakan mobilnya nih guys, wah gak ada pintu, gak ada kapesin, gak ada apa ya guys ya Oke, 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 oke Disini ada tulisan 3 Plus dan tulisan Mattel guys Oke, terus kemudian kita lihat belakangnya seperti ini Ada 5 mobil, ada Mazda RX-7, ada Civil SS, ada Motor Lycan, Hiker Hyper Sport Ada Fleetline sama Dodge Charger Untuk yang ini Hot Itemnya itu, ada RX-7 sama Lycan Hyper Sport Kalau yang ini, karena kayaknya castingan pertama ya, dan bentuknya sangat unik Mungkin, ini mungkin bisa jadi salah satu yang bisa kalian share guys Untuk dalam satu dusnya ini ya, mobil yang Fleetline ini ada 2 guys Wih, jadi semuanya ada 2, kecuali yang RX-7 ada 3 Yang ini ada 3, sama Lycan Hyper Sportnya ada 1 Wih, ini salah satu yang bisa kalian koleksi nih guys, Chevy Fleetline Yang kira-kira harganya itu gak turun-turun amat ya guys ya Kalau kalian pengen jual lagi guys, kalian bisa jual uniknya Tapi kalau mobilnya itu biasa aja guys Kok udah, kok udah ini guys, udah kesimpulan guys Ya gak apa-apa lah biarin Tapi kita penasaran guys, keren apa Chevy Fleetline yang bentuknya seperti ini guys Sudah terbuka guys, sudah terbuka nih guys Wow, oke langsung aja kita review dari bawahnya terlebih dahulu nih guys Di sini ada, apa nih Tulisan Chevy Fleetline TMGM Ada T09 Ada logo Hot Wheels dan copyrightnya 2023 Matel ya Berarti disebut lisensinya Kemarin, tahun kemarin Yang bentuknya seperti ini Mungkin kalau Fleetline seperti apa ya Kita cari, coba kita tampilkan di sini ya Kalau nemu aku tampilin gambarnya Kalau gak nemu yaudah ya guys ya Jadi Fleetline itu seperti itu Terus ini versi Fast and Furiousnya nih guys Yang udah dimodifikasi seperti ini guys Dan ini tematin Thailand ya Kita masih bahas bawahnya dulu Ini masih polos seperti ini ya guys ya Oke, mantap Dan ini mungkin kenal potnya apa bukan guys Kayaknya kenal potnya ada 2 biji nih guys Oke, mantap Dan ini polos juga Ada Revetnya Dan ini bunya seperti ini guys Untuk bunya sangat biasa aja ya Kayaknya ya guys ya Kalau dibandingin sama yang lain Ini sama kayak ini kah Oh, agak beda dikit Mungkin sama kayak yang ini Iya betul Sama kayak Chevelle SS nih guys Untuk velgnya Velg plastik dengan ban plastik juga nih guys Ada 4 biji Terus kemudian mana lagi guys Pada bagian depannya seperti ini Oke Ini untuk mesin-mesinnya kelihatan ya guys Seperti ini Iya, wow Keren Cukup unik banget ya guys ya Disini ada bagian depannya Tapi tidak ada lampunya nih guys Ini gak ada lampunya Terus gak ada spionnya Gak ada spion Dan gak ada ininya Gak ada wipernya juga nih guys Oke Untuk kacanya pake kaca warna biru ya Cuma dikit doang aja nih guys Ini kacanya kelihatan disini Sampai belakang Oke Terus untuk pada bagian atasnya seperti ini Ada efek-efek karatnya ya guys ya Dan ada efek-efek baretnya nih guys Ceritanya guys Oke Terus mana lagi nih guys Oh Untuk sebelah kiri seperti ini ya guys ya Wow Terus disini ada efek-efeknya cukup banyak ya Mantap Keren banget Dan ini ada tempat penyimpanan bahan bakarnya disini guys Tidak menonjol ya Cuma ada dikasih garis doang guys Oke 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 Terus pada bagian kanan seperti ini Kurang lebihnya sama Tapi dengan corak-corak karatnya Berbeda ya Beda apa sama nih guys Corak-corak Oh sama guys Ini corak-corak Karatnya Kayaknya sama guys Iya guys Sama Terus pada bagian atasnya udah ya Terus kita lihat interior dalemnya nih guys Ini belakangnya ada gak ya Ini belakangnya Mungkin ada jognya cuma kurang kelihatan Terus di depan sini nih guys Kalian lihat disini Ada kuncinya Wow Ada kunci disini Ada kunci Ada personeling ya kayaknya nih guys Terus kemudian interiornya seperti ini Dan setirnya setir kiri guys Oke Mantap Kelihatan banget ya Dan Kalau ini kuncinya apa ya Sabuknya atau apa ya guys ya Kalian bisa komen yang sebelah sini ya Kalau ini kan kunci Dan ini apa gitu guys Cukup detail ya Keren banget coy Oke Terus kita lihat mana lagi nih guys Kita lihat ada detail juga Disini ada hitam-hitamnya guys Oke Terus disini juga ada hitam-hitamnya juga Dan lihat detail pada bagian Belakangnya guys Oke Cukup bagus ya Karena ada Merah-merahnya disini guys Kalau gak ada merah-merahnya Wah Sangat disayangkan banget ya Disini ada lampu merah Oke Dicet ya Terus disini Polos ternyata guys Disini emang ada Corak-corak Karaknya ya Disini ya Tapi disini Kolos juga Disini polos Dan polos Dan ini kayaknya Tempat buat masukin kuncinya ya Kayaknya guys ya Ini bagian bagasinya Cukup keren Wow Mantap ya Keren 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 Wow Ini Luar biasa ya guys ya Bingung mau Apa lagi ya Udah gitu aja guys Ini mobilnya Tapi emang keren Untuk Chatnya itu sama kayak Yang Chevelle SS ya Dia gak pake Glossy gitu guys Tapi ya Emang mobil-mobil Masal mungkin kayak gitu Kali ya Chatnya ya Oke langsung aja Kita quick review Seperti apa Chevelle Fleetline ini Dari bawah Seperti ini guys Iya Dari depan Seperti ini Dari Samping Seperti itu Dan Samping kanan Seperti ono Dan bagian atasnya Seperti ini Belakangnya Seperti Itu guys Dan Detail mesinnya Seperti ini ya Kalian bisa ngechat lagi Kayaknya Untuk Mendapatkan detail Yang luar biasa Dari Chevelle Fleetline Wow Keren banget Tapi menurutku Keren sih guys Karena unik gitu guys Bentuknya mobil Kayak gini Dijadiin Hot wheels Gitu guys Ya sama kayak ini guys Yang El Camino Full armor ini guys Meskipun kurang Detail banget ya Tinggal tambahin armor Yang lebih Mantap Harusnya ini Dicat sendiri guys Tapi emang Detailnya luar biasa ya Dan ini bisa jadi Langka Tapi abis itu Gak jadi langka ya Karena banjir guys Ini apakah Jadi langka Atau enggak Karena banyak yang ngechat Gak tau juga ya guys ya Tapi mungkin Kayaknya Bakalan punya Satu aja ya guys ya Wow Bagi kalian yang punya Pecinta Fast Furious Pasti Kalian serok sih ya guys ya Karena Warby Fast Furious itu Unik-unik semua Dan memiliki Kisah Kisah Historisnya guys Oke Kita aja review kita kali ini ya guys ya Mantap Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar aku semangat Bikin videonya Kita akan lanjut Ke episode 5 Yaitu adalah Ini dia Dodge Charger nya Om Dominic Torito Kira-kira sekeren Apa ya guys ya Dan segede apa Dan base nya Apa guys Oke See you in the next video Bye Bye Oke guys Ini adalah CV Fleetline Tahun 1950 Guys Wih Udah tua banget ya 1950 nih guys Ini bentuknya Seperti ini Yang Ceritanya itu Udah dimodifikasi Dan dipake Buat Balapannya Doom Ada efek-efek Karatnya Seperti ini Dan baretnya Seperti ini ya guys Disini Terus ada Keliatan Mesinnya juga Disini Tapi gak ada Lampunya juga Gak ada Spion Dan gak ada Wiper guys Ini untuk detail Belakang cukup Keren juga nih Warna merah Iya Terus untuk Velg Ini velg Biasa aja Velg apa ya Namanya ya guys Kalian bisa komen guys Gak tau nama-nama Velg dan jenis-jenis Velg Masalahnya guys Disini untuk Interiornya Ada kuncinya nih guys Di dalemnya Ada persenling Dan ada Setir kirinya Wow Dan juga ini Keliatan mesinnya Kalian bisa tambahin Atau bisa kalian Cet Biar keliatan Lebih realistis Keren banget Ya serok atau gak Serok Kalau mau jual Ada yang beli atau gak Gak tau juga sih ya guys Belum tau ya Mungkin komen guys Buat kalian Untuk jual CVVTLN ini Ada yang Mau beli atau gak Kalau RX7 kan Mungkin bisa lah ya guys Kalau harganya cocok guys Sama like-an Kayaknya bakalan tinggi deh Harganya Karena susah banget Katanya ya Atau gak ya guys ya Kalian bisa komen Udah dapet like-an Happerspot Apa Belum guys Oke Oke Kita jadi Fikir-fikir Nanti video Bye Da